Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman alkohol servis polo tani dimanapun anda berada kebetulan sore hari ini saya akan mereview cara bagaimana memasang ukuran jangkul yang posisi ininya kolomnya ini enggak sama dengan yang pernah saya upload ya ini kolomnya lebar bawah jadi saya kasih contoh dengan ukuran yang sama tapi kuat ini kebetulan juga lepas ini nah kumpul gitu aja udah pas sama kan jadi harus dibentangi letak dorannya dorannya seperti ini doran sederhana jadi harus dibekah jadi pertama kita akan ukur-ukur karena ini udah rusak maka kita harus memotong yang rusak ya nah kita pendekkan enggak apa-apa enggak jadi masalah kemudian kita ukur ini jadi ini kita potong kita sesuaikan tapi nanti ya nanti setelah udah kita masukkan tapi yang harus kita kurangi belah sini kita kasih tanda dulu jadi perlu diingat teman-teman untuk yang belakang ini jangan sampai habis ya jangan sampai habis kayak ini kemakan terlalu banyak ini berarti nanti karena akan ini lopangnya yang bawah besar nanti nggak cukup harus ditambal bisa kuat kemudian kita kurangi untuk sampingnya kelihatan nggak ini teman-teman nanti kalau nggak kelihatan di komplain lagi karena kameramanya kurang jelas ya ini karena rahasianya disini teman-teman karena disini dalamnya kurang cekung makanya gak dapat nyantol nah kalau sudah kita ukur masuk apa dulu kita kurangi sedikit nah kita coba berapa jadi tetap kita kasih apa ya ceglongan ya pasangan tekoan kita kasih tekoan seperti ini tapi kita kasih tekoan seperti ini oke tapi kita kasih tekan kita kasih tekoan itu selamat menikmati 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 kita coba dengan cara di ongkek-ongkek masih ada pergerakan pasaknya kurang masuk pasaknya kurang lebar teman ini enggak papa hanya untuk tutorial saja sudah terpasang ya pasaknya ya kemudian kita tinggal potong kalau mungkin tempatnya kurang yang lebar bisa kita tambah dengan cara mengurangi ini sedikit jadi biar pasaknya ini sampai muncul ke depannya biar pasaknya muncul sampai ke depan jadi kita kurangi seperti ini sedikit dikurangi sedikit nggak papa biar pasaknya tembus sekarang kita tinggal potong dan sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, jadinya seperti ini. Kalau memang maunya lebih kuat lagi, ini bisa dibelah. Di belah tengah. Ini dimasuki pasak, jadi posisinya berada di tengah. Persis agar apa, yang samping-samping ini, ini mepet. Jadi, tertutup sama dorannya. Jadi, sekali lagi doran ini memang diciptakan untuk yang kolom bagian bawah ini melebar. Jadi, otomatis pemasangannya ini harus dikasih ke pasak tengah. Jadi, biar lebih kuat lagi. Tidak banyak, sedikit, tapi... Apa, nak? Ini mampu ini. Seperti ini, ya. Nah, di belah. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Iya, Toph. Kita cepat. Bila kayu tipis. Bisa coba kita masukkan. Benarnya harus. Kayu yang kuat, ya. Yang mana sih, sayang? Seperti ini. Pakai tatak, selanjutnya benar. Oke. Tepat. Nah, kan. Kita tinggal masukkan. Kayu pasalnya. Kayu ini. Tidak ada yang lebar. Tidak kuat kayunya. Seperti ini. Seperti ini. Jadi, di aplikasikan dengan lem G. Seperti ini. Intinya, selama pasak tidak lepas. Dora cangkulnya juga tidak akan lepas, ya. Oke. Jadi, setelah kita aplikasikan dengan lem G. Oke. Intinya, selama pasak ini tidak lepas. Dora juga tidak akan lepas. Yang pasti akan awet. Kita pakai untuk nyangkul. Baik nyangkul di kepon, lahan basah, ataupun lahan kering, ya. Jadi, untuk memilih cangkul yang bagus, yang cocok untuk doran supaya kuat, tidak ribet pemasangannya. Kita cari yang lubang kolongnya ini antara bawah dan atasnya ini sama. Jadi, jangan besar yang bawah. Tapi, yang sama dengan ciri belakang kolong ini, cembung keluar gini. Nah, cembung. Artinya, untuk mengikat doran ini adalah cembungnya kolong ini. yang perlu diperhatikan, sangat diperhatikan, ya. Jadi, kalau memilih cangkul, cangkul apapun, baik cor, maupun bekas per, ataupun bekas bar gergaji, intinya ada di kolongnya. Ya, cari yang kolongnya, belakangnya ini cembung. Jadi, jangan presisi seperti ini, atau lebar bawah seperti ini, jangan. Harus sama lubangnya, oke. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Mungkin ada sesuatu kekurangan. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.